Maksudnya, teman-teman, Mbak Kurang lebih ini jam setengah satu siang, guys Makanya panasnya nggak ketulungan ini Teman-teman, aku mau nge-vlog nih Desa sangat terpencil sekali Namanya Desa Mbatok Nah, enak bosan jauh ini Mbatok Ngerti Mbatok, orang Nah, aku sama Mas Gun tadi dari situ, dari atas Ini yang tampak nggak seberapa yang di atas disana Wow, nanjak banget, guys Dan seluruh informasi aku dapat dari Mas Gun, ya Ini baru pertama kali aku masuk ke sana, ya Dan di bawah panasnya terik matahari Kendaraanku menelaju ke sana, guys Nah, akhirnya sampai juga aku di Dubuh Mbatok Bu Sukamsi Bu Sukamsi Oh, lo guys, dikenali wajahnya pokoknya Bu Sukamsi Ini namanya Entok Ini kehidupan di sini seperti ini, guys Dukuh Mbatok Dukuh Mbatok Tadi baru aku ketemukan Hampir tiap rumah punya pohon kelapa Oh, berarti Mbatok Tiaran Mbatok Ini tradisinya berbudidaya Simbolnya kelapa, guys Ini jadi Ini adalah keluarga setempat Yang punya rumah Di sini itu semua rumah itu ada tanaman kelapa Karena Mbatok itu batok kelapa maksudnya Itu kan rumah Nah, ini kelapa Daun kelapa, guys Tuh, kan Terus, kemudian itu ada di atas Berarti tiga, empat, lima Lima rumah Ada lagi nggak, Mas Gun, di sana? Oh, ada Gading, kelapa gading, guys Wow, segar banget kelapanya, guys Kasih es ini, mah Itu Disiramin ke tanaman-tanaman tersebut, guys Beruntunglah kalian yang Dekat-dekat sama pump, ya Buat, buat Ini air, ngisi air ini Tuh Ini Kalau aku udah pasti aku pelitur Aku pernis Terus aku pajang, deh Udah pasti itu, mah Dan ini Itu Bisa dipakai untuk pupuk Dari banggal jagung ini juga Bisa dipakai Diolah menjadi pakan ternak, guys Dan aku sudah masuk di pemukiman Semakin ke dalam Mas Gun ada di sana, nih Ini dusun sangat terpencil banget Banget-banget Bahkan mau masuk ke dalam aja Aku kesini dari akses Jalan raya Tadi Mas Gun nggak berani naik Kendaraan motor Aku yang suruh bawa motor Mas Gun jalan kaki tadi Kembali bangun, Bu, nih, kok Bangun, ini Itu nggak baik Nangis, ya tadi, ya Oke, sekarang kita langsung aja nih Sapi-nya lagi Lagi pada rebahan sapinya tuh kita kesumur ya kesumurnya warga guys di sumur warga itu seperti ini guys masih pakai sumur timbaan guys nih masih ada sumur timbaan dari warga setempat itu rata-rata punya ternak punya ternak sapi nah di dalam juga ada tuh ada sapinya juga tugas ada tempat balai buat tidur Wah cocok ini mah aku banget ini mah sambil main suling ngeliatin binatang piaraan ya enggak terus kalau pulang ngarit bisa tiduran di balai ini guys cocok ini mah enam tujuh ada tujuh yang aku ketemukan rumahnya dan ini ada kambing aku paling suka dengan kambing dan ini banyak banget papan nih Oh karena kebetulan disini banyak ya pohon jati ya jadi dari tanah setempat itu bisa produksi papan dari pohon jati ya temukan kayu ini ranting kayu jati ya dan itu ada dapur dan kandang sapi kita lihat dulu ini tanaman Wah cocok ini bisa kita lihat nih akarnya kalau yang suka dengan apa namanya meja atau kursi dari akar ini udah tinggal sabut dan ambil jika lo diperhatikan sekilas tempat ini kayaknya agak sedikit tandus ya tapi giliran dicermati ternyata banyak kekayaan yang dihasilkan oleh alam disini guys kultur seninya ini guys tinggi banget ini udah kayak gambar jari lagi begini ya tuh cocok banget ini buat bikin kursi apa bikin meja ini terus kita lihat dari sininya ini ada pohon asem ya ada pohon asem ini kayaknya sehingga jadi bonsai ini guys pohon pohon pohonnya kalau di seragen itu di perkampungan biasa kayak nenekku dulu nggak bisa jauh dari yang namanya bunga melati ini pohon bunga melati banyak banget dan ini sebelah kanannya di samping kandang ada tanaman kelapa gitu ya Aduh capek juga aku capek banget guys ini juga jalan belum 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 di aspal ini jalannya masih apa ya ini mah bebatuan gitu jalannya mudah-mudahan nanti segera di aspal ya hasil bumi dari sini ini kayak pohon jati dan tanaman-tanaman lain disini yang kita lihat ada tanaman jagung terus kemudian itu ada tebu-tebu ya ada pohon jati-pohon jati wah ada truk itu truk lagi muatan tebu guys wah ngeri banget ya jalannya ya mudah-mudahan segera diperbaharui ini selamat menikmati ya selamat menikmati ya kita lihat pohon unik disini aduh kalau ngelihat bonsai aku mah ini ini kayaknya habis ditebang tapi rupanya hidup lagi nggak mau mati dia guys tuh hidup lagi tuh hidup lagi tuh mana nih nggak mau ya stabil tuh daunnya masih ada tinggal berapa itu hidup lagi tuh tapi bekasnya kita belum lama sih banyak sarang burung ada satu satu dua tiga ada tiga guys sarang burung empat sebelah sana lima bekasnya itu udah kabur yang itu wah sarang burung mah disini mah jangan tanya deh karena disini jarang mungkin orang yang cari burung ya orang udah sibuk sendiri sama itu dengan kebutuhan itu orang udah sibuk sendiri ayo gun mas gun mainin apa itu mainin oh buat ini yang burung buat nakut-nakutin burung ini ini kayak gini nih guys panasnya panasnya luar biasa disini kalau disini tuh kalau mesin kemarau tuh tanamannya jagung tanamannya jagung disini itu di jagung tunggu